Tokio Verdi secara resmi mengumumkan Arhan sebagai pemain baru mereka pada 16 Februari 2022. Pemain berusia 20 tahun dijadwalkan berangkat ke negeri Sakura setelah menyelesaikan dokumen. Kabar kepindahan pertama Arhan tersebut sontak menjadi perbincangan hangat publik tanah air, bahkan hingga mancanegara. Salah satu media Malaysia Makan Bola juga turut membahas transfer pemain asal Blora Jawa Tengah itu. Mereka menerbitkan artikel yang berjudul Perpindahan Pertama Arhan jadi marketing PSSI. Makan Bola memantau bagaimana reaksi penggemar sepak bola tanah air yang mempersoalkan konferensi pers yang digelar PSSI untuk Arhan. Menurut pantuan mereka, warganet Indonesia menilai bahwa PSSI terlalu melebih-lebihkan transfer Arhan ke Tokio Verdi. Pasalnya ini bukan yang pertama kalinya pemain Indonesia melebarkan sayap ke luar negeri. Apalagi, warganet menilai jika federasi sepak bola negara lain tidak seheboh seperti yang dilakukan PSSI. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Mucamat Iryawan mengaku sangat banget dapat melepas Arhan ke Liga Jepang. Iryawan juga menitipkan hujangan kepada Peratama Arhan untuk karirnya di Jepang. Mucamat Iryawan berharap bahwa Peratama Arhan mampu membawa top cover di ke Liga 1 Jepang, J1 League. Sub indo by broth3rmax